Vivo Misa, kita akan mencoba bergabung dengan Coach Indrianto Nugroho, asisten pelatih U16. Selamat malam, Coach. Malam, Mas. Ya, Alkafi di studio. Coach, terkait dengan surat pembatalan ini, sebagai tuan rumah PLU 2, dan kemungkinan sanksi-sanksi susulannya nanti dari perspektif timnas sendiri seperti apa Anda melihatnya? Ya, sangat kecewa ya, Mas ya. Karena adik-adik kita ini kan ingin bertumbuh, ingin menunjukkan kualitas mereka di sepak bola, gitu. Dengan adanya seperti ini, ya mungkin menutup prestasi mereka nantinya, gitu. Dan semoga, sanksinya juga, saya berharap tidak terlalu berat buat kita, kan gitu loh. Karena, ya kita berharap masih ada pertandingan-pertandingan yang mereka harapkan nanti, gitu loh. Saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, dan semuanya ada kesempatan lagi lah buat mereka. Ya. Coach Jirianto, Anda memegang timnas U16 dan U20 juga, ya. Terkait dengan mereka sejauh ini latihannya, dan nantinya akan seberapa pengaruh ini, seberapa jauh pengaruhnya keputusan FIFA ini? Ya, sangat berpengaruh banyak sekali ya, Mas ya, bagi mereka. Karena mereka sudah persiapan cukup lama, dan mereka butuh kesempatan bermain dengan tim-tim level yang tinggi, gitu. Tapi ya, gimana ya, Mas ya. Susah juga sih, Mas ya. Kita juga ingin bahwa dunia juga bisa melihat Indonesia punya potensi itu, gitu loh. Tapi ya, mau gimana lagi, karena FIFA sudah memutuskan seperti itu, gitu loh, Mas. Ya, kasihan juga bagi anak-anak itu. Ya, apakah ini serta-merta langsung menurunkan semangat juang anak-anak latihan Anda? Ya, pasti ada, Mas ya. Saya berharap mereka bisa termotivasi lagi lah dengan adanya seperti ini. Dan ya, saya berharap para stakeholder yang ada bisa memberikan motivasi buat mereka untuk bisa lebih, apa ya, latihannya lebih keras lagi, gitu. Ya, semoga aja ini jadi pembelajaran buat semuanya sih, Mas, kalau saya, Mas. Tapi Anda sudahkah sempat berbincang-bincang langsung, menemui anak-anak didik Anda terkait dengan keputusan ini? Belum sempat, Mas. Ini juga baru-baru tahu ini tadi, kan. Ya, mungkin besok, ya. Mungkin besok atau lusa, kita komunikasi lagi dengan mereka, gitu. Ya, semoga mereka masih punya motivasi untuk bermain sepak bola, gitu. Ya, Anda memegang untuk usia dini di U16 juga. Seperti apa sebenarnya semangat juang mereka terlebih untuk memiliki karir yang lebih baik, utamanya untuk prestasi sepak bola Indonesia di Kansai Internasional? Ya, pasti sangat besar, ya, Mas, ya, bagi mereka. Mereka sudah kemarin kita AFF juara, itu kan jadi motivasi buat mereka. Ya, dan apalagi U20 seharusnya yang di Indonesia, tapi mereka, ya, tertutup gitu loh, Mas. Bahwa mereka sebenarnya punya cita-cita pencapaian yang tinggi dengan adanya U20, piala dunia U20 di Indonesia. Pasti yang U16 ini juga putermotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Ya, tapi ya, dengan seperti ini, ya, saya berharap mereka masih punya motivasi. Itu aja lah, Mas. Gitu loh. Ya, 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 ya.